Intro Halo guys, masih di jelajah film Indonesia bersama Bukan Anak TV Kali ini kita akan membahas satu film horror, Sikovet Film bercerita tentang sevak terjang, lelaki yang memiliki kelainan es Menyetepuhi mayat-mayat perempuan yang sudah tidak bernyawa Film diawali dengan tragedi kematian seorang penari striptis Peristiwa tersebut berulang-ulang selama satu bulan Hingga hilangnya mayat-mayat perempuan dari pekuburan Kepolisian mencoba mencari jejak informasi dan menemukan bukti-bukti yang sama Dari sekian banyak korban yang berjatuhan Sementara itu Darno, pemuda tanggung yang diam-diam Menyukai teman sekantornya yaitu Susi Berusaha melepaskan jerat dari ibunya yang seorang janda Kasih sayang ibunya yang begitu besar membuat Darno tidak leluasa Dan sulit mencari pasangan Ia pun kerap kali keluar rumah Sementara sang pemburu mayat kembali beraksi dan kembali mendapatkan mangsa baru Jasad seorang perawan muda Berhasil ia gali dan curi Selanjutnya ia gagahi Kepolisian yang terus bergerak mencari tahu keberadaan sosok misterius Segera merekrut polisi wanita sebagai umpan Apalagi setelah menerima laporan tindak percobaan pembunuhan yang dialami Susi Beruntung ia selamat karena berhasil melawan Diketahui Susi sebelumnya bertemu dengan Darno Sepulang dari karate Susi merasa diikuti sosok misterius Dan diketahui ternyata Darno Darno mengikuti Susi dan mengungkapkan perasaannya Namun cintanya ditolak Karena Susi sudah bertunangan Semenjak itu tragedi percobaan pembunuhan terjadi Kepolisian menerjunkan pasukannya dan memancing jebakan dengan menggunakan Aibda Maryati Seorang polawan cantik yang sudah dilatih menjadi sosok wanita penggoda Aibda Maryati menelusuri tempat-tempat gelap dan sepi Hampir saja aksinya gagal Namun di detik-detik terakhir Manusia misterius itu pun muncul dan berusaha membuntuti Aibda Maryati Hingga sang manusia pemburu pun berhasil dilumbukan Dan film pun selesai Asli plot twistnya keren banget Nggak nyangka film yang super duper jadul Karena film ini rilis di tahun 1972 Menyuguhkan cerita yang sederhana namun endingnya nggak bisa ketebak Dari pertengahan film kita sudah menduga Kalau ini pelakunya adalah Darno Seorang pemuda kesepian yang sulit mendapatkan pasangan Namun ternyata Persepsi kita salah Film ini berjudul Pemburu mayat di bintang ini Triana.puspa dan kawan-kawan Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton full streamingnya Disini kita hanya mereview saja Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!